Intro Resiko dalam penggunaan uang tunai adalah susahnya mencari uang kembalian. Selain boros juga memiliki tingkat kehilangan uang yang tinggi. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan terobosan baru, yakni mengeluarkan pembayaran non-tunai Quick Response Code Indonesian Standard atau disebut KIRIS. Bank Indonesia Perwakilan Kaltara mengajak masyarakat melakukan perpindahan pola pembayaran dari tunai ke non-tunai dengan menggunakan pembayaran non-tunai Quick Response Code Indonesian Standard atau disebut KIRIS. Tujuan dari pembayaran non-tunai atau KIRIS dinilai lebih efisien dan mengurangi kebocoran pendapatan daerah. Sehingga manfaatnya juga bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertama, tujuannya kan efisiensi. Yang kedua adalah menghindari, mengurangi kebocoran-kebocoran. Sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mungkin sama-sama kita paham secara awam, kalau kita sudah pegang uang itu banyak kebocoran. KIRIS yang telah diluncurkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai alternatif untuk melakukan pembayaran. Pendapatan asli daerah itu akan meningkat, sehingga bisa digunakan lagi untuk meningkatkan pembangunan yang pada ujungnya juga akan dirasakan kembali oleh masyarakat. Dengan adanya pembayaran non-tunai untuk pajak, retribusi, dan parkir, pendapatan kas daerah akan meningkat, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan. Selain itu, KIRIS juga sangat transparan sehingga berdampak meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Nina Riana, Ekuator TV